Telah enam kali melakukan pelajian seksual terhadap sejumlah korban wanita pemirsa seorang pria di Kalimantan Barat di bekuk polisi. Ironis, tindakan asusila tersebut juga dilakukan terhadap korban yang masih di bawah umur. Tanpa ekspresi saat di bekuk aparat bersenjata lengkap di kawasan kecamatan Pontianakota, Kalimantan Barat, tersangka tindak asusila digelandang ke kantor polisi. Meskipun perawakannya tidak tampak beringas, namun aksinya cukup nekat dalam memuaskan nafsu liarnya. Tersangka melakukan begal payudara dengan modus mengikuti korban wanita dengan motornya. Tindakan asusila tersebut telah dilakukan tersangka sebanyak enam kali. Bahkan ia juga mengintai remaja putri yang masih bersatus pelajar. Perbuatan ini sebanyak enam kali. Empat kali itu di tahun 2019, kemudian dua kali di tahun 2020. Kemudian kita coba meng-cross-check dari korban-korban yang sempat memberikan kesaksiannya di sarana media sosial. Ternyata hampir sinkron dengan yang disantukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diganjar pasal 82 tentang pelindungan anak Juntuh pasal 289 dan atau pasal 281 dengan ancaman 5 hingga 15 tahun penjara. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UUN Junior melaporkan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UUN Junior melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.